Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau teman-teman di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Muncul bareng Manoj Penjabi, Arya Saloka main lagi bareng Amanda Monopo di Katancinta Demur Di saat kabar Arya Saloka akan bermain lagi di Sinatron di Katancinta makin kencang Sebuah postingan di Instagram milik produser film terkenal Manoj Penjabi tak kalah heboh di media sosial Warganet yang mengidolakan Arya Saloka kembali menduga-duga lagi kiprah selanjutnya suami Putriani ini Bahkan ada di antara mereka yang berharap Arya Saloka bermain lagi bareng Amanda Monopo di Katancinta Tapi ceritanya diangkat ke layar lebar atau diadaptasi jadi film Pertemuan Arya Saloka dan Manoj Penjabi diketahui dari unggahan foto kebersamaan mereka di akun Instagram Manoj Penjabi Unggahan foto Arya Saloka bersama Manoj Penjabi sontak membuat warganet yang telala memerindukan kehadiran Mas Aldi Katancinta tersebut heboh Di kolom komentar unggahan Manoj Penjabi warganet nampak kompak meminta agar Sinatron ikatan cinta diangkat menjadi film Bikin ikatan cinta The Move Pak ucap BK Ikatan cinta The Move bareng Amanda Monopo Pak Manoj Penjabi ujar Novi Bikin ikatan cinta The Move Pak Manoj Penjabi tulis Lila Hingga saat ini belum diketahui pasti apa tujuan pertemuan antara Arya Saloka dengan produser MDM Tar Taimeng tersebut Dalam unggahannya Manoj hanya memuji penampilan Arya Saloka Dia juga bertanya proyek yang seru untuk dikerjakan bersama suami Putriani itu Keren nih Arya Saloka kira-kira bikin proyek apa ya? Kita biar seru tulisnya Arya Saloka sebelumnya berperah sebagai Aldebaran suami Andin Amanda Monopo di Sinatron ikatan cinta Kemestri yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Monopo di Sinatron andalan RGTI tersebut sukses menyihir para penonton Hingga tidak sedikit yang menjodohkan keduanya Unggahan foto Arya Saloka bersama Manoj Penjabi Sontag membuat warganet yang telah lama merindukan kehadiran Mas Aldebaran cinta tersebut heboh Hingga saat ini belum diketahui pasti apa tujuan pertemuan antara Arya Saloka dan produser MDM Tar Taimeng tersebut Dalam unggahannya Manoj hanya memuji penampilan Arya Saloka Keren nih Arya Saloka Tulisnya Arya Saloka sebelumnya berperan sebagai Aldebaran suami Andin Kemestri yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Monopo di Sinatron andalan RGTI tersebut sukses menyihir para penonton Hingga tidak sedikit yang menjodohkan keduanya Namun belakangan ini Arya Saloka sudah tak lagi berperan Namun belakangan ini Arya Saloka sudah tak pernah terlihat di ikatan cinta dan kabarnya Dia mengundurkan diri dari Sinatron yang melambungkan namanya tersebut Diberitakan sebelumnya Arya Saloka kembali masuk nominasi penghargaan berkat actingnya Sebagai Aldebaran di Sinatron Ikatan Cinta Kali ini Arya Saloka masuk nominasi sebagai aktor terpopuler Indonesia Dalam ajang Indonesia Television World 2022 Sebelumnya Arya Saloka juga masuk nominasi penghargaan sebagai aktor terpopuler di Indonesia Drama Series World 2022 Tidak hanya masuk nominasi Arya Saloka bahkan berhasil memenangkan penghargaan Dan di ajang IDSA 2022 Dalam ITA 2022 Lawan main Arya Saloka di Sinatron Ikatan Cinta Amanda Menopo juga masuk nominasi penghargaan Amanda Menopo masuk nominasi sebagai aktris terpopuler Indonesia Berkat perannya sebagai Andin di Sinatron Ikatan Cinta Selain itu pemain Ikatan Cinta lainnya juga turut masuk dalam nominasi ITA Seperti Glenn Kakisara yang masuk kategori aktris Indonesia terpopuler Masuknya Arya Saloka pada nominasi penghargaan aktor terpopuler Indonesia Membuat penggemar Ikatan Cinta senang Mereka tentunya akan melihat Arya Saloka dan Amanda Menopo akan bertemu kembali Hanya saja ada satu permintaan khusus penggemar Sinatron Ikatan Cinta pada Arya Saloka Di ajang ITA 2022 nanti Mereka meminta agar Arya Saloka mengubah penampilannya seperti saat berperan sebagai aljibaran Penggemar Sinatron Ikatan Cinta kurang suka dengan penampilan Arya Saloka sekarang Yang terlihat kurus dan tidak terurus Itu nanti kalau pas acara WOT, kumisnya, mah, cabudong Dicukurlah ya Papa Al Biar kelihatan gantengnya, tulis akun Ad Vianavi Dikutip Gora Juara dari akun Instagram Aladin World Penggemar Sinatron Ikatan Cinta memang banyak yang menyeroti penampilan terbaru Arya Saloka Setelah hengkang dari Sinatron Ikatan Cinta Bahkan banyak yang menduga bahwa penampilan Arya Saloka tersebut Dikarenakan sedih hebat perisah dengan Amanda Menopo Ada juga yang menghubungkan dengan kondisi rumah tangganya dengan Putriani Padahal penampilan Arya Saloka tersebut diperuntukkan untuk perannya sebagai karakter lebah sedisrial gadis kereta Arya Saloka harus menurunkan berat badan dan tidak mencukur jembangnya untuk menyesuaikan dengan karakter lebah yang berbeda dengan Aldebaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!